Anda baca fanusat, Anda ingin bertanya Kedua orang tua Anda telah lama berpisah Dan setelah Anda beranjak dewasa Anda diberitahu bahwa abi Anda berpisah karena orang ketiga Bagaimana perilaku yang harus kita lakukan kepadanya Dan apa boleh kita membencinya Jamaah rahimahkumullah Allah azza wa jall mengatakan Wawassaynal insana biwalidayhi ihsan Kata Allah kami wasiatkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tua Itu wasiat Allah Agar kita berbuat baik kepada orang tua Bagaimana kalau orang tua kita Volim Orang tua kita kafir Umpaman Allah mengatakan Wa in jahadaka ala antusyrikabi Ma leysalaka bihi ilmun falatuti'ahuma Jangan taatin kalau kedua orang tua Nyuruh engkau melakukan kesyirikat Menyuruh memerintahkan kepadamu Untuk melakukan kemaksiatan Tapi terus gimana kita Wasahib huma fid dunya ma'rupa Tetap kita punya kewajiban mendampingi keduanya Bersahabat dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik Jadi ketika antum Tahu bapak antum berpisah sama ibu Karena orang ketiga Seharusnya antum sampaikan kepada ibu Ibu seharusnya ibu gak cerita sama anak Karena bagaimanapun dia ayah Cerita ini akan membuat Kita jadi benci sama ayah Dan memang banyak Perceraian itu Kenapa dicintai oleh iblis Karena perceraian itu banyak mengantarkan kepada Terputusnya silaturahim Ini kalau anak ikut ibunya Sang ibu akan terus Menyampaikan kepada anak Bapakmu seperti ini Bapakmu seperti ini Sudah Yang lalu biarlah berlalu Kalau ayah memang melakukan dosa Mungkin ayah berzinah Allah akan menghisap Tapi aku sebagai anak Tetap aku wajib berbakti kepada ayah Karena ada ibu yang ingin anaknya gak kenal sama bapaknya Gimana gak kenal sama bapak Di belakang namaku ada nama ayahku Sampai kapanpun Dia ayah Gak ada mantan ayah Yang ada mantan istri Yang ada mantan suami Udah ibu sama ayah bukan suami istri Selesai Tapi aku sampai kapanpun Aku anak ibu Dan aku anak ayah Perpisahan itu tidak memisahkan hubungan darah Maka ketika Antum tahu bahwasannya Ada orang ketiga Antum doakan bapak Antum Antum seharusnya lebih cinta sama bapak Antum Agar Allah mengampuni dosa-dosa Karena bagaimanapun Antum tidak akan pernah lahir di dunia ini Tanpa ada peran bapak Makanya kata Rasul SAW berkaitan dengan bapak ini Al-Walidu Awusatul Abu Wabil Jannah Orang tua ya Bapak dan ibu Adalah pintu surga yang paling indah Jangan sampai engkau kehilangan pintu itu Gara-gara engkau telah dikasih tahu sama ibumu tentang Apa yang terjadi sama bapak Engkau datang sama ayah Biar yang dosa itu Engkau ingatkan Tapi engkau ajak ayah untuk jadi lebih baik Orang yang membunuh seratus orang aja Masih ada taubat buat dia Apalagi ayah yang mungkin bakukan dosa Satu, dua, sepuluh kali mungkin dosa yang dia kerjakan Tetap ada pintu taubat Dan bisa boleh jadi jamaah Orang yang dulunya berbuat dosa Kemudian taubat Dia jadi lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa Taubatnya dia dengan taubat dan masuah Hadha wallah wa'alamusawab Itu yang bisa anda sampaikan Subhanakallahumma wabihamlikah Ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh